Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan selain fokus terhadap pendapatan asli daerah, juga masalah peternakan yang sebelumnya sempat mengalami ketidakstabilan harga ayam di pasaran. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan memfokuskan mendalami peningkatan pendapatan asli daerah karsel. Selain fokus terhadap PAD, piangnya juga fokus kepada sektor peternakan, karena sekarang ini kondisi harga ayam per kilo di nilai ancelok. Hal nilai yang dialami Komisi 2 dan tidak menutup kemungkinan komisi yang membidangi perekonomian ini akan membuat rancangan peraturan daerah terkait persoalan tersebut. Adapun, rap-perda tersebut nantinya akan mengatur terkait pupuk organik cair yang terlalu melimpah dan menimbulkan harga ayam tidak stabil. Karena pada saat ini harga ayam per kilo betul-betul ancelok. Nah ini yang kita akan dalami dan tidak menutup kemungkinan kita akan atur melalui perda. Pertanyaan itu mengenai pengawasan DOC, karena selama ini yang menjadi masalah adalah DOC-nya. DOC terlalu berlipah sehingga masyarakat terutama adalah para plasma dari peternakan besar, ini yang menjadi korban dari para korporasi. Ini yang kita hindari supaya ke depan jangan sampai terjadi. Imam Suprasto menambahkan permasalahan tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kalsal. Agar peternakan di daerah Kalsal dapat menguntungkan bagi para peternak kecil, bukan peternak dengan skala besar yang dapat mematikan usaha peternak kecil.